Intro Sementara itu, akibat terdampak cuaca, tanaman sayur milik petani di kawasan Bendosari Pujon, Kabupaten Malang mengalami kerusakan. Padahal biaya operasional yang dikeluarkan semakin meningkat. Para petani berharap harga jual bisa mengalami kenaikan kembali agar petani tidak mengalami kerugian. Banyak kendala dialami para petani saat ini ketika bertani sayuran. Tidak hanya akibat naiknya harga pupuk dan obat-obatan. Selain itu juga terkendala cuaca serta harga jual panen yang sering tidak mengembirakan. Akibatnya para petani sering mengalami kerugian dibandingkan keuntungan. Terlebih ketika kondisi cuaca kurang mendukung untuk kegiatan pertanian. Sehingga tanaman mengalami kerusakan. Setelah sempat harga sayuran turun drastis sejak beberapa bulan yang lalu. Kini pada awal Desember harga komoditi sayuran sebagian sudah mulai mengalami kenaikan kembali. Termasuk jenis sawi boks yang saat ini diharga Rp 5.000 per kilogram. Namun sayang akibat terdampak cuaca tanaman mengalami kerusakan sehingga hasil panen tidak bisa maksimal. Menurut salah seorang petani di kawasan Bendosari, Pujon, menjelaskan kondisi cuaca yang cenderung berubah, hujan berganti panas mengakibatkan tanaman mengalami kerusakan walaupun tidak parah. Sehingga hasil panen menurun baik volume maupun kualitas. Walaupun harga jual sedang naik di kisaran Rp 5.000 per kilogram. Dan harga bisa kembali mengalami kenaikan tergantung stok di pasar. Di kawasan lahan pertanian sayuran di wilayah Bendosari, Pujon, terlihat sayuran jenis sawi putih pada bagian daun berwarna kuning kecoklatan. Hal ini diakibatkan kekurangan air pada waktu awal tanam. Petani mengaku dengan harga jual saat ini dipastikan modal sudah bisa kembali plus keuntungan. Pak Arp penghujan gimana ke hasil tanamannya? Kalau hujan ya itu kambang rosok. Rosok Pak ya? Iya. Patuh harga sekarang sawi bok berapa? Rp 5.000. Rp 5.000, Pak itu termasuk harga lumayan ya. Sejak kapan naiknya hari sawi bok? Tiga hari ini. Tiga hari ini Pak ya? Berarti dengan harga obat-obatan sama pupuk, kalau harga Rp 5.000 masih ada kelebihan? Iya, masih. Iwan Hikmawan melaporkan. Do you have ever bu tari? Terima kasih. Terima kasih.